Halo Rekan-rekan Youtube, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam channel Dini Kristian dimana kembali saat ini kita akan melakukan tes rasa untuk berbagai macam rasa boba ya disini saya rencana hari ini mau coba 5 rasa ini ada kopi hasanat, kemudian ada tiramisu, ini rasa cheese cocoa, ini rasa kopi karamel, dan ini rasa durian oke tanpa lama-lama kita akan buat semuanya nanti kita akan sama-sama rasakan bagaimana rasanya oke let's go ya sekarang disini sudah kita siapkan semuanya, ini ada gelas, saya sudah siapkan sekitar 10 gelas kemudian ini bobotnya ya, bobotnya sudah kita siapkan juga, sepiring kemudian juga kita sudah siapkan es batunya es batu ini gelas pengaduknya dan ini air panas ini masih panas, baru mendidih ya oke sekarang kita langsung aja buat, untuk yang pertama saya akan buat rasa kopi hasanat menurut penelitian, kopi hasanat ini adalah salah satu varian rasa boba yang paling diminati di Indonesia ya sama dengan di Malaysia jadi baik kopi hasanat maupun kopi hasanat ini paling mencari sama semua orang ya oke langsung aja saya tuang ya sudah, sekarang langsung saya kasih air panas ini saya langsung buat di 300 ml aja ya sekarang kita siapkan dulu, satu gelas, saya isi dengan es batunya oke sekarang saya berikan lagi untuk topping bubble nya untuk bubble ini tidak usah terlalu banyak ternyata cukup dengan satu atau dua senok saja dia sudah memberikan rasa yang lumayan karena kalau kebanyakan juga akhirnya malah jadi airnya habis tapi ininya masih belum habis ya ini cukup segini nah terjadi, untuk yang pertama adalah kopi hasanat nanti seperti apa rasanya kita akan bersama-sama rasakan ya untuk berikutnya kita akan coba varian rasa durian nah ini agak unik ya saya coba buka untuk satu tag ini ingat kemarin di video yang belumnya sudah saya katakan bisa untuk dua gelas ini gelasnya saya pakai ukuran 16 oz ya nah sekarang saya tuangkan semua ini varian rasa durian dari baunya khas banget, bau khas durian ya hmm, bau duriannya menyengat banget ini bau-bau rasa durian ya ya, untuk varian yang ini tidak perlu menggunakan susu full cream ya biasanya ada yang menambahkan dengan susu full cream tetapi ini cukup dengan air pun sebenarnya sudah enak kalau mau ditambah dengan susu full cream ya tentunya boleh-boleh saja itu bisa lebih enak cuma untuk jualan janginya modalnya pasti akan lebih besar oke, ini sudah selesai saya aduk langsung saya tuang saja ke dalam gelas yang sudah saya isikan es batu ini ya nah ini oke, sekarang tambahkan lagi bobaknya nanti saya ambil saya taruh dulu warnanya menarik banget ya kuningnya ditambah dengan bobak warna hitam begini kontras banget cukup sedikit saja sebenarnya untuk bobaknya tidak terlalu banyak karena malah jadi akan menyulitkan untuk diminum ya, cukup seperti ini oke, sekarang lanjutnya kita akan bikin yang ketiga yaitu cheese cocoa untuk membuatnya kita sebenarnya esnya yang harus banyak airnya tidak perlu terlalu banyak jadi karena begitu kita campur ke dalam esnya itu langsung akan mencair kalau air panasnya terlalu banyak akibatnya esnya akan mencair lebih cepat dan rasanya jadi hamban sebenarnya jadi untuk airnya tidak perlu terlalu banyak ya cukup 100 ml saja sepertinya sudah bisa untuk mencairkan es yang 11 ini nah ini sekarang saya buka untuk varian yang cheese cocoa ya, ini saya langsung tuangkan oh sorry, ntar dulu bubuknya itu seperti apa nah, bubuknya itu coklat ya, coklat seperti ini nah, sekarang saya tuangkan saja 100-200 ml saja untuk 2 gelas ini sepertinya sudah cukup supaya rasanya itu jadi rasa yang strong setelah diaduk bau coklatnya itu lebih terasa ada sedikit bau cheese-nya itu seperti kayak bau creamy-creamy gitu buat yang punya gelas kocok lebih bagus ya jadi begitu dimasukin langsung dikocok dia lebih lebih rata sepertinya daripada kalau diaduk seperti ini oke, ini sudah selesai akan langsung saya tuangkan saja dalam gelasnya nah, seperti ini ini bisa untuk 12 ya ini saya tambahkan lagi es batuknya dan terakhir saya tambahkan untuk obatnya ya, sekarang ini sudah jadi ya, sudah saya tutup saya berikan boba dan saya kasih sedotan jadi sekarang kita sudah punya 3 varian rasa ya yang pertama tadi adalah coffee hazelnut kemudian durian dan yang ini adalah cheese cocoa untuk sisanya ini saya berikan juga ke anggota keluarga nanti kita akan tanya pendapat mereka seperti apa rasanya dari masing-masing rasa ini oke oke, sekarang tinggal sisa 2 rasa lagi yang belum kita bikin tiramisu dan kopi karamel oke, sekarang saya bikin dulu kopi karamel seperti apa rasanya nah ini saya keuangkan lagi oh, sorry sebentar bubuknya dulu seperti apa bentuknya biar kita sama-sama lihat nah, bubuknya seperti ini bentuknya putih dengan ada bintik-bintik hitam di dalamnya ya oke saya tuang aja ya oke, sudah kembali saya berikan air panas tidak usah terlalu banyak sekitar 200 sampai 200 mili untuk 2 gelas seperti ini ya tarik lagi dia bentuknya jadi coklat muda hampir sama seperti kopi asana tadi oke sekarang kita akan langsung tuangkan lagi ke dalam gelas yang sudah kita beri es batu kita berikan toppingnya toppingnya bisa bermacam-macam ya kalau mau pilih ada yang memberikan topping krim ada yang memberikan topping aiskrim ada yang puding ada yang nutrijel cuma ini saya hanya punya satu topping yaitu boba bentar nah sekarang sudah saya tutup jadi saya masukin sedotannya pas kurangnya jadi tidak terlalu banyak dan ini kita atur ya sekarang sudah jadi 4 varian rasa mungkin tadi banyak yang bertanya ya kok gelas-gelas tadi banyak sekarang sudah tinggal segini kemana nah ini sebagian ini saya buatkan untuk anggota keluarga dan selesai sudah berikan kepada mereka nanti kita akan melihat kita akan tanyakan bagaimana tanggapan-tanggapan mereka oke ini saya bikinkan juga lagi satu untuk anggota keluarga ya sekarang kita sampai pada rasa yang terakhir untuk hari ini yaitu tiramisu saya buka ya sama bentuk bubuknya sama seperti tadi ya agak putih-putih dengan ada bintik-bintik kalau ini bintik coklat ya di tengah-tengahnya seperti ini oke biar panas ya sekarang saya langsung tuangkan ke dalam gelasnya sekali lagi ini gelas 16 oz yang sudah saya isi dengan es batu oke ya jadi ini warnanya sendiri juga hampir sama dengan yang Hassel nut maupun yang copy caramel agak coklat-coklat muda ya cuma untuk baunya sendiri jadi kalau yang ini tadi tiramisu itu baunya agak bau-bau susu begitu ya agak bau-bau krim susu oke jadi sekarang sudah jadi ini saya coba berikan dulu ke anggota keluarga saya oke sebentar nah sekarang kita sudah siap 5 rasa ini yang pertama tadi adalah kopi hasenat kedua durian ketiga cheese cocoa keempat kopi caramel dan terakhir adalah tiramisu nah sekarang kita akan coba satu demi satu rasanya seperti apa yang pertama kopi hasenat ini sudah agak mencair sih ini dinginnya esnya ya saya langsung tolong saja ke gelas cobotnya sebentar rasanya seperti apa kalau kopi hasenat ini rasanya manis kopinya berasa kayak ada rasa-rasa yang khas gitu ya khas hasenat ya itu membuat rasanya agak berbeda dengan minuman-minuman yang biasa saya minum kalau sekilas kayak rasa gosong gitu ya kayak rasa gosong tapi enak buat kopi hasenatnya ini rasanya ngeblend ya oke kopi hasenat enak sekarang yang kedua kita coba rasa durian saya makan lagi sebentar ya rasa durian khas kalau minuman-minuman rasa durian seperti ini umumnya sama semua rasanya manisnya pas rasa duriannya pas enak seger cuma rasanya tidak jauh berbeda dengan minuman-minuman yang lain yang ketiga adalah rasa cheese koko oke cheese koko nya coklatnya berasa banget ya coklatnya berasa rasanya khas rasa cheese nya lumayan creamy nah sekarang berikutnya adalah kopi karamel ya saya tuang lagi nah ini kopi karamel ini rasanya creamy banget enak enak sih rasa kopi nya hampir sama dengan kopi hasenat tapi ada sensasi rasa karamel yang berbeda ya ada sedikit rasa manis karamelnya itu yang membedakan dengan hasenat kalau tadi hasenatnya ada sedikit rasa kacang-kacangan entah ya rasa kacang atau rasa apa beda rasanya tapi dasar kopi nya rasanya hampir sama segernya sama dan yang terakhir adalah tiramisu ya ini saya aduk dulu saya tuangkan lagi nah coklat ya tiramisu ini rasanya sama kopi nya rasa dasar kopi nya sama tapi kembali ada rasa manisnya yang berbeda yang membedakan diantara ketiga jenis kopi kali ini yaitu antara hasenat kemudian kopi karamel dan yang tiramisu ini tiramisu ini sama seperti kalau kita sering beli kue-kue tiramisu ya jenis kakek tiramisu rasanya hampir seperti itu tapi ini dibuat minuman ternyata segan juga enak ya ini lebih berasa susu kayak krimi-krimi susu gitu dibanding dengan dua varian kopi yang tadi oke nah itulah rasanya dari kelima rasa yang sudah saya coba tadi dari kelimanya ini mana yang paling suka kalau saya paling suka adalah rasa kopi hasenat ya kopi hasenat ini enak banget kalau kita minum dengan boba seperti ini untuk di hari-hari yang panas untuk haus-haus ini paling enak kalau menurut saya kedua koko juga enak ya koko ini enak dari kelimanya recommended recommended tapi dari percobaan kali ini ini yang saya paling suka dan satu hal lagi yang saya sadari pada saat saya mencoba beberapa minuman ini dengan video yang kemarin juga minuman-minuman ini tidak membuat rasa sakit di tenggorokan biasanya kalau kita habis minum es terutama es-es yang dengan rasa-rasa seperti ini tenggorokan itu rasanya langsung sakit tapi ini rasanya enggak rasanya ringan aja di tenggorokan jadi cukup recommended oke seperti itu nah sekarang kita akan coba tanyakan bagaimana pendapat daripada anggota-anggota keluarga saya yang lain dengan rasa-rasa yang sudah mereka coba tadi oke let's go ya sekarang kita akan coba tanyakan pendapat salah satu anggota keluarga yang telah minum semuanya ini semua rasa tadi dicoba lima-limanya secara umum sih semuanya enak ya yang rasa durian paling suka paling suka ya ya ini salah satu anak muda lagi yang tadi juga mencoba untuk varian-varian rasa yang hari ini kita coba dari semuanya kira-kira apa nih yang paling suka tiramisu tiramisu kenapa tiramisu karena tiramisu rasanya tuh creamy terus manis jadi pas dicampur bongga sama es itu rasanya ya enak banget enak banget ya manisnya terlalu manis atau gimana enggak pas pas ya enggak terlalu manis ya enggak bikin haus enggak di tenggorokan enak nah ini tadi yang juga mencoba kira-kira yang paling suka apa nih dari semua rasanya tadi tiramisu ya tiramisu ya yang terakhir kenapa sukanya tiramisu ya karena itu manisnya manis enak manisnya enak enak banget terus kayak ada bau-bau susunya gitu creamy-creamy gitu itu tiramisu nya ya rasa tiramisu nya itu enak enak ya sekarang ini Steny yang juga udah minum kira-kira gimana Sten enak yang mana yang paling enak kopi karamel kopi karamelnya enaknya apa nih soalnya rasanya kayak karamelnya unik terus enggak bikin mual gitu buat anak-anak muda kira-kira gimana nih cocok enggak kayaknya sih cocok-cocok aja kira-kira kalau minuman seperti ini cocoknya buat apa ya hangout buat lagi ngobrol sama temen atau gimana iya buat lagi ngobrol-ngobrol atau lagi kumpul-kumpul sama temen ini cocok banget oke ya satu lagi yang akan kita wancara nih oke yang paling suka rasanya apa nih tadi rasa hazelnat hazelnat iya kenapa sukanya hazelnat lebih enak daripada yang lain lebih enak ya manisnya atau creamy-nya atau apa creamy sama marisa lumayan daripada yang lain oh gitu MAYA literally die ayo apa apa dan men nah hayo yang il going kita ter